Intro Berbicara mengenai suatu tempat yang dihuni oleh banyak sekali manusia maka beberapa tempat berikut bisa dibilang menjadi tempat yang paling padat dan super sesak oleh manusia Kali ini kita bakalan bahas tempat hunian paling padat manusia di dunia Di balik megahnya bangunan dan majunya kehidupan di Bukares negara Rumania ada fakta mencengangkan di balik itu semua karena tepat di bawah permukaan di kota tersebut ada banyak manusia yang tinggal dan berada di bawahnya Dari data yang diperolah pada tahun 2016 terdapat sekitar 6.000 orang tunawisma yang tinggal di dalam saluran pembuangan Bukares dan diperkirakan ada seribu orang adalah anak-anak Penyebab banyak orang hidup di saluran pembuangan ini adalah pergantian pemerintah pada tahun 1989 yang berimbas pada penutupan panti asuhan tempat mereka tadinya tinggal sehingga mau tak mau mereka harus pindah Keadaan mereka yang hidup di saluran pembuangan tersebut mereka harus tahan pada kotornya air pembuangan dan juga sampah-sampah yang ada di sana Bahkan kebanyakan dari mereka tak memiliki kasur dan harus tidur di atas kain yang lusuh Selain masalah kebersihan dan air, mereka juga kesulitan dalam mendapatkan makanan dan mungkin ini bisa menjadi sebuah alasan kuat untuk membuat kita tetap bersyukur Ini adalah salah satu permukiman terpadat yang berada di Lagos, negara Nigeria Permukiman ini bernama Makoko Menurut beberapa sumber, populasi Makoko diperkirakan antara 80.000 hingga 300.000 orang Variasi angka ini disebabkan oleh sifat permukiman yang informal dan terus berubah serta kurangnya data sensus yang akurat Dengan populasi yang besar dan area yang relatif kecil, Makoko memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi Jika kita mengambil estimasi populasi 100.000 orang dan mempertimbangkan area permukiman yang terbatas Kepadatan penduduk dapat mencapai lebih dari 100.000 orang per kilometer persegi Makoko terbagi menjadi dua bagian utama yakni permukiman di darat dan permukiman di atas air Kedua area ini sangat padat dengan rumah-rumah yang berdekatan satu sama lain Kepadatan yang tinggi menyebabkan kondisi hidup yang sulit dengan rumah-rumah yang sempit dan minim ventilasi Terlebih masalah sanitasi, hal tersebut menjadi masalah utama di tempat ini Bungin Island atau Pulau Bungin dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di dunia Yang terletak di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, negara Indonesia Pulau Bungin memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi Meskipun luasnya hanya sekitar 8,5 hektare, pulau ini dihuni oleh sekitar 3.500 hingga 4.000 orang Ini berarti kepadatan penduduk di Pulau Bungin bisa mencapai lebih dari 40.000 orang per kilometer persegi Rumah-rumah di Pulau Bungin umumnya dibangun dari kayu dan berdiri di atas tiang-tiang yang menjorok ke laut Seiring dengan pertumbuhan populasi, lahan pulau diperluas dengan menguruk laut menggunakan batu, karang, dan pasir Hal ini menciptakan area pemukiman yang sangat padat dengan rumah-rumah yang berdempetan Infrastruktur di Pulau Bungin terbatas Jalan-jalan sempit dan padat serta akses ke layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi bisa menjadi tantangan Beberapa fasilitas umum seperti sekolah dan pusat kesehatan tersedia tetapi dengan kapasitas yang terbatas mengingat jumlah penduduk yang besar Ekonomi Pulau Bungin terutama bergantung pada perikanan Mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan menangkap ikan dan hasil laut lainnya Selain itu, beberapa penduduk terlibat dalam usaha kecil seperti perdagangan dan kerajinan tangan Larunggar juga dikenal sebagai Akademi Buddhis Sertar adalah salah satu pusat pembelajaran Buddha terbesar di dunia yang terletak di Lembah Larung, Provinsi Sichuan, Tiongkok Meskipun awalnya didirikan sebagai pusat pembelajaran agama Larunggar telah berkembang menjadi sebuah komunitas yang sangat padat penduduk Pada puncaknya, Larunggar dihuni oleh sekitar 40.000 hingga 50.000 biksu, biksuni, dan pelajar agama lainnya Kepadatan ini membuatnya menjadi salah satu komunitas agama terbesar di dunia Rumah-rumah di Larunggar sangat padat dan dibangun di lereng-lereng bukit dengan jalur-jalur sempit yang menghubungkan satu rumah dengan rumah lainnya Meskipun padat, Larunggar memiliki fasilitas yang mencakup aula belajar, kuil, aslama, dan perpustakaan Namun infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih seringkali menjadi tantangan karena jumlah penduduk yang besar dan lokasi yang terpencil Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Tiongkok telah melakukan pembatasan dan pengurangan jumlah penduduk di Larunggar termasuk pembongkaran beberapa bangunan dan pemindahan sebagian penduduk Hal ini dilakukan dengan alasan untuk mengurangi kepadatan dan memperbaiki kondisi hidup meskipun juga menimbulkan kontroversi terkait dengan kebebasan beragama dan hak asasi manusia Kowloon Wild City adalah salah satu pemukiman paling padat dalam sejarah modern terletak di Kowloon Wild City, Hong Kong Meskipun telah dihancurkan pada tahun 1993 Kota ini tetap terkenal karena kepadatannya yang luar biasa dan kondisi hidup yang unik Pada puncaknya, Kowloon Wild City memiliki sekitar 33.000 penduduk yang tinggal di area seluas 0,026 km persegi Ini berarti kepadatan penduduknya mencapai lebih dari 1.250.000 orang per km persegi menjadikannya salah satu tempat terpadat yang pernah ada di dunia Awalnya tempat ini adalah benteng militer Tiongkok yang dibangun pada abad ke-19 Setelah Perang Dunia II, kota ini berkembang menjadi pemukiman informal yang tidak diatur oleh pemerintah Hong Kong maupun pemerintah Tiongkok Dan hal ini menciptakan lingkungan yang unik dengan sedikit atau tanpa regulasi Bangunan di Kowloon Wild City sebagian besar terdiri dari struktur beton bertingkat yang dibangun tanpa perencanaan atau persetujuan resmi Banyak bangunan berdiri sangat dekat satu sama lain menciptakan lorong-lorong sempit dan gelap Karena kurangnya regulasi, banyak apartemen tidak memiliki akses ke cahaya alami atau ventilasi yang memadai Pada awal 1990-an, pemerintah Hong Kong memutuskan untuk menghancurkan Kowloon Wild City karena kondisi hidup yang tidak aman dan kurangnya regulasi Pada tahun 1993, kota ini dihancurkan dan pada tahun 1995, Kowloon Wild City Park dibuka di lokasi yang sama Taman ini dirancang untuk memperingati sejarah unik kota tersebut Meskipun sudah tidak ada, Kowloon Wild City tetap menjadi simbol ketahanan dan adaptasi manusia dalam kondisi ekstrem Kota ini telah menjadi subjek berbagai buku, film, dan dokumenter yang menggambarkan kehidupan di dalamnya Itu tadi tempat hunian paling padat manusia di dunia Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe